bismillahirrohmanirrohim kembali lagi bersama mama ayesa kali ini mama ayesa akan mereview sebuah oven ya oven kirin 400 watt jadi ini pemilihan yang cukup cukup panjang karena di rumah saya itu daya listriknya 900 watt jadi saya itu bingung ya mau beli yang 400 watt dengan kapasitas 10 liter atau dengan yang 18 liter itu 300 watt api atas dan 300 watt api bawah jadi saya memutuskan memilih ini karena yang pertama dayanya ya 400 watt itu sudah api atas dan api bawah awalnya saya mau beli yang ini yang ada pemanggangan ayamnya ya jadi kelihatan keren gitu kan ayam dipanggang muter-muter gitu nah harganya cukup lumayan mahal ya 775 di waksopi ya dengan kapasitas 20 liter dengan daya 300 watt api atas dan 300 watt api bawah jadi total semuanya 600 watt tapi akhirnya saya tidak tergoda dan membeli kirin 400 watt dengan harga 328 ribu karena memang daya listrik saya cuma 900 watt ya jadi kalau saya mau bikin kue malam hari tipi nyala ada tipi dua ya kemudian saya juga suka ini ya nyalain air sekitar 150 watt jadi kalau memilih untuk yang 600 watt saya rasa ya nanti akan mati kalau saya bikin kue malam-malam jadi saya memutuskan untuk membeli kirin yang 400 watt api atas dan api bawah karena ya cukup lah untuk seorang saya mamah Ayesha dengan tiga anggota keluarga dan kalau baking juga nggak terlalu banyak paling try bawah juga udah cukup kadang nah saya bikin dua kali pemanggangan kalau agak banyak ya cukup simple ya hemat energi dan murah untuk ukuran pemula seperti saya hati-hati salah beli varian oven kirin yang berwarna hitam ini memang lebih murah ya 265 ribu tapi ini sangat tinggi wattnya 600 watt dalam perawatannya oven kirin ini sangat mudah jadi ketika saat proses baking ada yang tumpah ke bawah itu dibersihkannya tinggal dilap aja ya bawahnya kita buka kemudian kita bersihkan dengan lap yang basah setelah itu kita tutup lagi sangat mudah sekali dalam perawatannya ya seperti yang kita lihat disini ada dua model putaran yang atas itu menunjukkan pengaturan suhu ya nah ini sampai 200 derajat dan yang kedua itu pemutaran untuk mengetahui waktu pemanggangan penampilannya sangat elegan sekali dengan handle yang terbuat dari stainless depannya ya belakangnya dari plastik kemudian dari penampilannya juga sangat elegan sekali ini dalamnya memiliki dua try ya dan ini colokannya juga sangat bagus ya dan kelihatan sekali ini tutupnya menggunakan kaca yang tebal kita lihat untuk kedalaman ovennya ya menggunakan penggaris kedalaman ovennya sekitar 18,5 cm jadi kalau kita akan dengan baking dengan oven kirin ini kita harus menggunakan loyang yang lebih kecil daripada 18 cm maksimal 18 cm untuk membuat kue tar ya kalau kebesaran nanti oven kirin ini tidak bisa ditutup jadi gagal deh ya pokoknya jangan ke terlalu besar cukup 18 cm aja ini untuk penampakan atasnya ya ada tulisan hati-hati permukaan panas ya jangan coba-coba megang atas oven ini karena panas nanti tangan kita bisa melepuh hati-hati banget pokoknya menggunakannya jadi jangan dekat-dekat dengan anak ya kalau lagi oven nah ini untuk belakangnya kita lihat dari ini ada keterangan 400 watt oh iya saya masih punya video nih waktu saya unboxing dari oven kirin ini dan kalau kita beli online-online ya harus ada video unboxingnya ya untuk mengetahui apakah ini berfungsi dengan baik atau tidak jadi kalau tidak berfungsi bisa di retur nah ini dia penampakan oven mungil yang saya beli harga 328.000 di dalamnya ada kartu garansi ya ini garansi kirin selama satu tahun dan bonus dua try untuk memanggang ya lainnya itu bisa dimasukkan langsung dua kalau kita masak ayam ya menggang ayam nanti tetesan tetesannya bisa ditampung di try bawah terima kasih sudah menonton bunda aduh 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 Terima kasih.